kembali lagi di konten wai 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 kita hari ini bersama Eka Gustiwana teman-teman dulu teman-teman terima kasih udah belum pake sini sebelum kita mereact video-video wai saya ada titipan pertanyaan dari para netizen dari saya juga dan dari banyak teman-teman apa? Reza Arab di Virgin News ngapain? bukan saya bang Arab ya ini orang selalu nanya gitu ya karena kan di Tomorrowland dia ada recara iya iya technically kalo technically di produksi musik Reza menulis lagu terus mendampingi kita pas bikin musik sama mengarahkan tapi kalo di stage ya dia yang jadi MC nya MC ya gitu ya? oke gitu saya kira dia tugasnya ini repost instastory iya itu juga salah satu ya kan biar bang Arab ya salah satunya juga nih oh itu salah satunya ya? iya buat ngebantu boost kita juga iya 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 pastilah jadi sudah jelas ya teman-teman ya Reza Arab tugasnya adalah menulis lagu juga iya nulis lagu dia juga apa namanya? repost instastory repost instastory kontribusinya ada buat sosial media dan kalo di stage dia jadi MC kan dia ga pegang iya jadi MC karena kita berdua kan di belakang iya bener-bener mega komponen musiknya ya iya jadi mesti ada orang yang nge-hype oke jadi kayak leader kayak kapten di beta yang tak kasih ya? iya 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 peserta juga di sosial 38 orang iya bener oke terima kasih infonya atas hijau iya oke sekali lagi itulah tugas Reza Arab sebenernya ada tugas di asRA covid apaopua menerima sawaran wiiihhh oke nah langsung aja karena kita sudah sudah bersama musisi sekarang kita nbareak reak oke lagu-lagu yang wément, lagu ya bukan lagu ya ya ada musik-musikannya Oke, video yang pertama, karena anda musisi, anda harus menonton video ini. Iya. Maksudnya musiknya kayak familiar nih. Sebenarnya pernah denger lagunya? Tau, tau, tau. Tapi kalau nggak salah dihapus videonya waktu itu. Masih ada di Humas News BNN. Masih ya? Tapi keren loh. Coki masih denger ini. Iya. Tadi selanjutnya ibu-ibu mirip-mirip-mirip slow. Bukan nggak? Bukan. Bukan. Apa topiknya yang di komenin apa? Mirip-mirip slow makanya. Kami berani nggak ngomentarinya? Ini secara musikalitas ya? Iya, iya. Dari lirik dulu. Iya, dari lirik. To the point, war on drugs. Nggak ada masalah sih dengan lirik sih. Musiknya juga sengaja dibuat. Mungkin supaya masuk ke Millennial dan Gen Z. Millennial nggak ada yang dengerin Gen Z. Iya, iya. Makanya jadi... Tapi berusaha masuk sih ya. Iya, tapi dari sisi produksi berusaha untuk dikaitkan. Supaya relate musiknya mungkin dengan umur yang dituju gitu. Walaupun efeknya mungkin nggak semuanya. Mungkin suka gitu. Oh, nggak. Tadi dari baca-baca komen, justru orang pake narkoba gara-gara denger lagi gitu. Oh, no comment. Nggak, kalo saya sih saran BNN ini kan... Gini, kampanye anti-narkoba tuh sangat krusial loh. Masa aku nggak bisa hire Eka Gustiwana gitu. Kasih lagu-lagu yang beneran orang kalo denger... Ya jadi males narkoba gitu. Iya, iya. Maksudnya... Dari nadanya aja... Maksudnya... Itu malah... Is, is, is... Malah begitu... Jadi... Tapi... Why nggak kira-kira lagu? Why itu apa maksudnya kalo why di luar? Di pertanyaan kenapa? Iya, kenapa ya gitu. Maksudnya kalo aku sih why emang. Karena ini lagu narkoba. Yang harusnya anak-anak muda gitu ya. Nah, kalo menurutku why secara teknis ya. Why-nya harusnya talent-talent yang digunakan itu relate dengan... Oke. Si... Yang dituju nih. Kalo kamu mau menuju Gen Z, ya talent-talentnya... Gen Z juga ya. Mungkin lebih ke visual ya kalo aku ya. Mungkin itu lebih efek lebih bagus. Tapi kalo musik, ya terserah mereka ya. Cuma talent-talentnya kenapa jogetnya gini-gini doang gitu. Maksudnya... Tapi pak, yang bayangin nggak? Setelah ini... Pak Eka pas lagi di mobil... Bareng-bareng sama temennya... Ya itu lagu ini... Wah... Single long mouth. Baingin ke pamatnya. As everybody say... Wah... Jadi apal kan lo tapi kan? Ya itu. Tapi enjoy nggak untuk ngedengerinnya Pak Eka? Secara keseluruhan? Secara musikalitas kan? Secara musikalitas, oke sih. Cuma kalo menurutku yang memang membuat itu... Sedikit pincang mungkin visualnya aja. Oke. Nanti akan setelah di mobil nggak audionya? Enggak coba. Maksud banget. Akan nggak? Akan mau nggak gitu? Ya nanti kita dengerin ya di mobil. Gini nggak? Ya sama kayaknya kita ikutinnya. Wah... Ini bapak-bapak banget ya. Berarti... Untuk BNN kurangnya cuma detailnya doang ya? Ya mungkin produksi videonya... Ya. Harusnya lebih disewa... Chandra Liao loh. Oke sekali lagi... Berarti menurut musisi... Lagu BNN tadi secara musik... Oke. Kalo aku sih easy listening. Easy listening. Ya karena abis ini kita langsung inget gitu. Gimana? Bentar ya. Misalnya lagi sing along. Wah... Itu kalo gue sing along... Waaar... Atau... Atau... Nah... Presentnya... Ya secara kemasannya... Bisa di macem-macemin. Itu pas... Persetujuan lagu itu... Ya mereka-mereka orang yang terlihat gini. Wah kayak bagus nih. Wah iya bagus nih. Gini kan ya. Mestinya secara strategi ya? Secara strategi mereka harusnya bikin... Remix competition. Oh gitu. Arrangement competition. Si musisi-musisi lain bisa... Oh gue mau remix KOPLO. Gue mau remix ini. Jadinya lebih... Luas lagi nanti ya. Iya iya. Guna-guna. Tapi saya yakin banyak orang berhenti narkoba... Gara-gara lagu tadi. Ya... Pasti. Pasti lagi ngisip. Dengar lagu tadi. Lagu masak. Oke langsung video yang kedua. Ini... Ini... Orang nyanyi falas tapi ini cukup viral nih orang. Oke. Dia nyanyi lagu dari Peter Pan. Wah? Yang terjadi lagi... Pengisaran yang menutup malang korai... Ini gue penasaran dia beneran nyanyi? Beneran sengaja atau gimana? Itu dia. Itu dia. Masuk. Eh. Ayo. Itu kayak... Itu kayak... Lu kalo rekaman... Lu kalo ngobrol tapi pake Zoom tau nggak lu? Delay gitu. Kalo ngomong terus delay nah. Kayak gitu. Iya iya. Tapi konsisten delaynya gitu dia. Nih, nih, nih. Kalo saya wai banget. Wai, wai. Ini wai banget. Iya. Maksudnya buat ibu, Anda tuh milih falas atau nggak pas gitu. Iya. Anda dua-duanya. Dua-duanya iya. Kalo falas doang nggak apa-apa ya. Dia udah falas nggak pas. Tapi ini secara yang kita lihat ya. Dari suara dan visualnya mendukung. Mendukung. Enak buat dijagetin lagi. Wah, iya iya iya. Waduh. Waduh. Rasis. Ya iya iya iya. Waduh. Tapi aku liat orang nyanyi falas gitu. Gede-gede dia. Iya gemes kan. Masuk, masuk. Malah nggak masuk gitu. Gila lama. Gitu kan. Tapi... Sekarang kan... Yang falas-fales ini. Yang bagian. Keisha Lebron. Oh itu yang tiba-tiba. Oh iya iya. Itu tapi aku... Orang nonton live dia cuma penasaran bagian... Gitu jelas. Tapi emang itu susah banget sih lagu. Emang susah. Maksudnya yang aku pertanyakan. Agak why dari Leisha ini. Pada saat recording dia nyampe gitu. Iya. Kalo memang ragu-ragu. Jangan gitu. Karena pas live, Anda kan ditunggu-tunggu bagian itu. Iya iya. Jadi... Mungkin... Pelajarannya ya buat kita. Iya. Pasti bikin lagu nih. Bikin lagu. Pas recording harus dijaga juga nih. Oke. Jangan sampe... Ekspektasi gue terlalu tinggi pas recording. Terus ntar... Pas live juga. Malah temui susah gitu. Karena kalo recording kan diulang-ulang kan. Iya dan bisa di edit juga. Bisa nyampe. Oke. Nah kalo ibu ini bisa di auto-tunes gak ya? Mungkin nanti sampai. Oh iya. Bisa bisa bisa. Jadi sekarang udah ada... Apa AI yang bisa mengisolasi... Vokal sama musiknya ke pisah. Ibu ini di isolasi mandiri. Vokalnya maksudnya audio. Oh vokalnya. Audio-nya bisa dipisah. Jadi bisa di edit. Iya iya iya. Karena kan auto-tunes tuh kalo ketinggian nih. Iya. Oke. Cuma memang banyak musisi yang jadi... Dimanjakan oleh dengan hadirnya si... Auto-tune. Ya. Pitch correction itu. Iya iya iya. Spoiler siapa aja. Tapi... Tapi hampir semua orang sekarang recording ya. Memang pasti dibenerin. Oh dibenerin. Iya pasti. Supaya perfect gitu. Oke. Tapi yang... Kalo di luar negeri kayak rapper-raper mumbling tuh biasanya yang katanya pake auto-tune. Iya. Kalo itu auto-tune disengaja. Oh. Jadi dia memang sengaja mau bikin suaranya dibuat kayak robot. Kayak... Siapa namanya itu? T-Paint. Kalo dulu tuh T-Paint. Kalo dulu tuh T-Paint. Yang nyanyi... Siapa tuh? Cuk. Yang kebanyakan tattoo-nya di mukanya tuh. Wah siapa ya? X-X-10. Bukan. 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 Oke. Post-molone. Post-molone. Jadi itu sebagai instrumen. Ya itu sebagai karakter musika dia. Oke. Auto-tune-nya auto-tune parah gitu lah. Auto-tune banget. Oh suara depan kipas angin juga kayak suara robot juga kan gitu ya? Ya tapi bukan itu. Ya bukan itu. Itu efek yang berbeda. Oh efek yang berbeda. Dia bikinin lagu fullnya di depan kipas angin. Oke. Nah ini kan Bang Eka dia bisa komposer-komposer lagu juga. Intinya nyanyi cu. Tapi full sepanjang lagu di kipas angin. Ada getar-getar yang gitu. Intinya ngomong ya. Aku ingin. Bisa tapi... Lagi sampe kena gini muka intinya. Nah kalau mau batuk virusnya balik lagi ke muka. Karena kipas angin. Ini tuh bagus. Iya ya. Oke berarti tadi ibu ini... Why ya berarti ya? Why? Why? Ibu ini. Yang... Kita misteri ini... Auto-tune apapun. Jangan-jangan dia auto-tune. Tapi dia nggak tau gitu caranya. Mbak. Penyebutan way-nya kayak ibu yang tadi. Wah. Gimana? Coba ya. Apa ibu tadi Cik? Coba. Apa sih baksudnya? Nyebutin orang itu. Wah. 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 Gimana wajah? Wah. Udah ah. Gue harus test it. Oke. Lanjut ke... Nah kalau ini... Apa? Collab ini. Oke. Collab. Lagi... Amin... Ternyata CCD. Aduh. Kreatif ya. Iyi iya 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 iya. Iyi, wanna UC4 Bu sini! Ada lagu Reserve atau Islam ya? Gak iya. Jadi yang bikin, kalo dari secara teori musik yang bikin itu terdengar seperti Timur Tengah. Kita gak sebut satu religi ya, tapi kita sebutnya Timur Tengah itu karena scalenya tangan ada yang dipake. Aslinya lagunya gak seperti itu, kemudian lagu apapun yang digituin dengerannya kayak Timur Tengah. Oh gitu. Tuh. Malam kudus, malam kudus. Berarti bisa begitu? Bisa. Tinggal ya pendapat orang aja gitu. Lirik kan bebas. Berarti nada itu juga ada ciri khasnya kalo... Ada ciri khas. Kalangan tertentu gitu. Tapi kalo menurut saya gak bisa dibilang bahwa sebuah nada ini dimiliki oleh kalangan tertentu. Bukan dimiliki tapi khas gitu. Ada khasnya iya. Kalo kita denger nada Jawa, Nah itu udah tau itu. Oke. Tapi liriknya mau diisi apapun bebas itu hak orang-orang. Ada juga waktu itu lagu itu. Malam kudus. Sunyi senyap. Nah ini gak tau gitu. Kira-kira. Itu kan nadanya sholawat. Sholawat. Oh. Eh tapi mau begitu pak. Ada. Tapi diisi. Malam kudus. Tidak berarti komentar. Nah tapi. Nah nih. Gak ada. Gak ada waktu itu. Agak deg-degan. Cak Nun kalau gak salah. Jadi memang dibikin. Kalau karena menurut Cak Nun. Nada itu gak ada agamanya. Betul. Jadi dia mau pakai nadanya apa. Mau itu sholawatan tapi liriknya malam kudus gak masalah menurut dia. Yang membuat sebuah lagu jadi ada maknanya. Adalah liriknya. Oke. Kalau dia gak ada. Gak ada tekstnya. Ya kita gak tau itu lagu apa. Arahnya kemana. Gak apa-apa. Tapi kayaknya ke bawah ya. Karena ke kiri khas dari. Nah. Berarti ini ada lagu khusus buat anda. Oke. Seberapa why video tadi. Gak apa-apa. Kalau gak why ya gak apa-apa. Ya menurut aku gak why. Karena. Ya. Cuma. Ya terserah kalau anda. Menurut aku. Menurut aku ya. Itu seni aja ya. Iya seni ya. Tapi kita harus tau pak. Ketika pak Eka tadi hanya mendengarkan lagu barusan. Reflex joketnya seperti apa. Begini-begini apa. Nah itu. Nah itu. Tuhang isu. Oh iya. Karena kan. Lagu tertentu pasti refleksnya joketan. Kalau. Apa. Nadanya kayak arap-arap. Gini-gini. Nah. Kalau tergantung visual ya. Nah itu. Tadi kita lihat visualnya. Dia merepresentasikan sesuatu. Nah itu lain lagi tuh. Jadi ya komentar aku lebih ke musiknya. Oke. Nah kalau. Kalau visualnya dia merepresentasikan sesuatu. Yang berlawanan dengan persepsi orang. Ya. Itu bisa jadi masalah. Oke. Kalau secara musik kita dengerin doang di Spotify. Ya udah gitu. Tapi karena dia ada visual. Berarti ada pesan tambahan. Yang dia sampaikan. Di film lainnya. Gak biasa. 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 Aku lupa musiknya. Walaupun keter-keter lagi. Coba. Ini kan secara kita gak tau ya. Nah. Joketnya gimana. Ya oke. Biasanya. Gini-gini. Gak. Gak harus gitu juga. Oh. Oh. Di kelas aja. Joket kamu. Oke. Lanjut kita ke video. Selanjutnya. Ini lagu yang terkenal. Lagu Jawa tuh. Kok dibanding-banding dong. Oh iya. Yang baru. Gak kan. Dibanding-banding. Tapi ini versi. Acty Egg Racing. 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 Gak main-main. Gak main. 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 Ini bisa di teach correction nih, enak nih. Bisa diubah-ubah nadanya. Bisa diubah-ubah? Iya karena ga ada musiknya. Oh iya, iya, iya. Dia kalo ga salah dipeduli kasih record. Enggak, ini dianya sendiri soalnya udah sering bercandain gitu. Iya, iya, iya. Itu kalo orang yang punya speciality kayak gitu. Nadanya, do, re, mi nya beda ya kok? Oh enggak sih, tapi memang tadi agak fals. Maksudnya nadanya ga sesuai. Oh iya, iya, iya. Tapi bisa di auto-tune ya? Bisa dong, bisa banget. Bisa ya? Oke, nanti kita tunggu versi auto-tune. Sama yang ibu-ibu tadi ya? Ibu-ibu tadi ya? Sandainya lagu ente sendiri, dan yang nulisnya ente. Itu kan banyak lirik yang akan typo gitu. Marah ga? Iya, iya, iya. Oh jadi maksud kamu itu typo tadi gitu? Enggak, semisal. Semisal. Akan marah ga sih kalo misalnya seorang penulis tiba-tiba lirik yang dibeda-bedain? Oh iya, misalnya. Ya itu beda-beda setiap personal ya. Kalo aku seneng aja lirik aku dimacem-macemin. Karena aku juga berawal dari gitu. Suka bikin lucu-lucuan. Dari lagu, kalo menurut aku fine sih. Fine ya? Lo? ini hours almost a checkpoint ya? Gakapa-apa. Lo? Nyaman gak lagu sendiri gitu? Ya, gaapa-apa. Harus ngapain? Harus ngapa ini? K bunnyシSON ngapain ya? Gue respect gitu. может modern kamu ya laluazingin, loh. bro dia masih banyak jadwal konser di cegat ya oke seberapa y gak? kalau range nya untuk y nya y nya menurut aku gak y sih oh bagus versi beda aja versi ya dia percaya diri oke percaya diri mantap sekali Bang Eka Gustiwana banyak sekali jebakan-jebakan disini ya salam ngomong video terakhir ya video terakhir kalau tidak Mari kita coba ima lagu, nang kalamak di perutnya Tunggu ga bisa nyari Duduk dekat dulu Yuh, nyuh, 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 nyuh Engga, gua bingung lu sehariannya scroll youtube gimana sih, nyari apa kan bisa dapet aja gitu loh Itu kenapa udah dapet kan ya video-video gitu kan Engga ini, jadi buat temen-temen ya, ini di youtube, lagu Jambi, orang bisu juga bisa bernyanyi Bagus loh, lagunya, pesannya bagus menurut gue Apa itu pesannya? Apa tadi ini? Maksudnya, ya itu pesannya sesuai dengan judulnya, orang bisu juga bisa nyanyi Pada saat bagian chorusnya, bagian rapnya dimasukin orang bernyanyi gitu Bener sih bagus, engga terus dia liriknya, aku bisa bernyanyi, aku juga berjiwa seni gitu Iya, bagus Ya itu bagus menurut gue Engga ini Ini menurut gue antara memang dia pede, atau ini temennya dengki gitu Masalah ini liriknya lebih ini dari tadi Kalau tadi kan yang di tiktok itu masih jelas suaranya Kalau ini kan beneran outro, semua outro Apa ya, gue kan nonton-nonton outro Kan kalau di kaset kan makin belakang, wah gitu Tidak tau Iya, jadi kalau gue ngeliat kayak gitu tuh malah justru respet Kayak malah seorang eka ngeliat kayak gitu Wow, ternyata percaya diri juga ya Emang apa liriknya dari pukisnya? Iya, kan ada lisan ya? Aku juga Beneran subtitlenya, aku juga bisa nyanyi Nah, nanti ga liat lirik Bisa, tau Kalo ga liat Ya kalo ga liat lirik ya ga tau Kalo ga liat lirik ya ga tau Jadi justru itu fungsinya subtitle Pas di bagian rap bisa nikmatin buat dijogetin? Oh iya katanya Oh bisa, bisa, itu musiknya cukup kayak Harus joget gitu ya, berarti kayak Nah, gimana jogetnya kalo ini pak Eka joget lho Eka joget lho Udah, udah Udah, udah Eka joget lho Ini pengisi suara Acara yang sangat terbahaya Ini kayak bukannya tadi pengisi suara happy three friends Kalau tau itu Happy three friends ya Oke, kalo ini why ga? Kalo aku sih ini why yang nyuruh nyanyi Iya sih Ya bener, why nya kenapa Ada persetujuan ga sama yang nyanyi? Iya, iya Kalo aku ga mungkin nih orang tiba-tiba Aku pengen nyanyi Gitu Mungkin kalo kita sepertinya Kalo mau munculkan Ehm Apa Orang yang seperti itu Iya Teman-teman kita yang istimewa seperti itu Kita Tanya dulu pertama Terus kedua mungkin dia bisa menunjukkan sebagai model Ketimbang harus dipaksa Oh Untuk nyanyi kan Kayak dikerjain gitu Kayak dikerjain ya Iya Berarti ya mungkin udah ada kesepakatan Siapa tak Dan masalahnya Itu dia yang diomongin Belum tentu itu lirik Gak loh Kan dia Aku bisa nyanyi Gitu Maksudnya dia kalo nonton Lah kok aku ngomong begini Gitu Siapa tau dia Teman-temanku bangsa Gitu Sudah aku gak bisa ngomong Suri nyanyi ya Semoga gak kayak gitu ya Semoga gak kayak gitu ya Oke Kalo begitu Demikianlah Why bersama Ekes Gustiwana Dan sepertinya Dia sebenernya nyaman dengan video-video tadi Masih banyak tanggapan sepertinya ya Iya Banyak sekali Kalo begitu Jangan lupa nanti Oke Akan ada single terbaru gak Dari Weird Genius Iya pasti Weird Genius Pasti Mungkin itu yang terakhir tadi video Enggak Enggak Ini Dustin aja Karena orangnya disini Ini cocok Mukanya mirip tadi cu Weird Genius Judulnya Aku gak bisa nyanyi Entee Kayak tadi Oke Sampai ketemu lagi di Why So many Why 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 Where Why 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 Terima kasih.